Berwisata ke pabrik pengolahan karet peninggalan Belanda tentu menjadi hal yang langka dan syarat edukasi. Seperti di pabrik karet PTPN 12 Kebun Gelantangan Kabupaten Jember Jawa Timur. Di tempat ini pengunjung bisa melihat langsung pengolahan karet dalam negeri yang ternyata memiliki kualitas terbaik di dunia. Menjadi wilayah jajahan Belanda selama 350 tahun lebih membuat Indonesia memiliki banyak peninggalan benda kuno bersejarah. Salah satunya adalah pabrik karet Kebun Gelantangan di kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Jawa Timur. Pabrik yang dibangun pada tahun 1919 masih berdiri kokoh dan masih digunakan untuk produksi. Setiap hari pabrik tua ini mengolah kurang lebih 30 liter getah karet yang dikirim dari sejumlah abdeling di wilayah perkebunan ini. Meski hanya sebuah pabrik tua, namun kualitas getah karet yang diolah menjadi lateks mempunyai kualitas terbaik di dunia. Tak heran jika berwisata di tempat ini membuat banyak pengunjung terkesan. Karena selain mendapatkan pengalaman langka, mereka juga mendapatkan pelajaran tentang sejarah pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia. Selama ini, kita pernah, sama sekali tidak pernah mengenal dan tidak pernah tahu bahwa sejarah karet itu bisa menjadi sesuatu yang bisa kita gunakan. Awalnya dari mana, asalnya dari mana, saat ini kita bisa menjadi tahu. Pengolahan getah karet melewati sejumlah tahapan, yakni uji petik, sortasi, dan pembekuan. Getah yang sudah membeku kemudian dipadatkan dengan mesin pres, lalu diasap selama 30 hari, hingga menjadi lateks yang ekspor. Yang bisa dilihat di pabrik pengolahan karet di sini adalah, yang pertama adalah penggal prosesnya. Penggal prosesnya bagaimana, perlakuannya bagaimana, dan yang terakhir hasil akhirnya. Seperti apakah karet yang dihasilkan oleh kebun-kebunan karet. Seperti diketahui, Indonesia menduduki peringkat kedua setelah Thailand sebagai negara penghasil karet dunia. Namun secara kualitas, karet Indonesia diakui menjadi yang terbaik di dunia.